wow dimana ya lokasi kebun bunga ini loh kok sampai kesasar di labirin ayo siapa yang penasaran tonton terus ya vlog edisi spesial jalan-jalan seru bareng Yonyasuan semangat pagi sahabatnya Yonyasuan coba tebak pagi ini saya ada dimana nah ini bukan di Perancis ini bukan di Austria tapi ini di Swiss panjavanya Indonesia coba tebak dimana nah ini adalah Garut luar biasa kan Indonesia punya pemandangan seindah ini nah yuk ikutin saya keliling-keliling area ini buat saya yang tiap hari kemerungsung ngurusin bisnis kuliner pelesiran di kebun bunga itu sesuatu banget lihat mawar cantik-cantik begini hati rasanya plong segala keruotan langsung hilang yang asik kebun mawar situ apa ini punya koleksi bunga lainnya nah saya suka nih bunga amarilis apalagi lihat bunga alam anda wah bunga nusa indah sampai bunga bakung wih cakepnya oke kembali ke mawar disini ada lebih 100 jenis mawar tapi primadonanya jenis damasena soalnya cantik dan aromanya paling wangi si pinki ini kayak minyak atsiri loh kalau sudah disuling menjadi essential oil harga peliternya bisa sampai puluhan juta katanya sih kalau kita rutin menghirup aroma mawar bisa meredakan stres ayo sekarang kita cobain labirin wuh saya bingung nih cari jalan keluarnya mana ya wah butuh kecerdasan biar nggak tersesat di labirin maklum udah usur nenek-nenek pula ya 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 wuh gemes lihat bunga-bunga ini bikin saya jadi kepo ingin tahu susah nggak ya nanam mawar di kebun nah kebetulan ada Pak Dindin yuk kita tanya-tanya nah sekarang saya bersama Pak Dindin supervisernya di kebun mawar Pak Dindin ini kebun mawar ini kok cantik sekali terus mawarnya banyak mawarnya juga wangi-wangi perawatannya susah nggak sih pak kebun mawar gini awal-awal susah karena memang waktu menanam ya menanam gitu terus untuk perawatan dan juga kalau memang sudah kita punya teknik yang sudah kita kuasai itu justru gampang juga sebetulnya iya terus apa yang paling susah dalam perawatan bunga mawar ini pupuknya itu apakah mesti pupuk kandang atau pupuk apa nih kompos kalau untuk apa ketersediaan nutrisi itu lebih kita optimalkan itu dari pupuk pupuk organik pupuk pupuk organik kompos terus juga pupuk kandang itu jenis pupuk organik kalau untuk pupuk kimia itu lebih kita untuk hanya lebih memaksimalkan tapi untuk untuk ketersediaan mawarnya biar nggak cepat tua gitu kan maksudnya tetap stabil ya maksudnya kita apa mengoptimalkan itu dari segi pupuk pupuk organik berarti benar-benar merawat mawar ini juga seperti merawat kayak kita punya anak ya sepenuh hati ya pak justru-justru senangnya disitu oh gitu enaknya disitu jadi terasa sulit tapi terasa gampang itu disana oh gitu karena kita udah dengan hati aja bapak sudah jatuh cinta dengan mawar seperti merawat keluarga iya nah inilah sekilas tentang mawar bersama pak dinding ternyata merawat mawar itu gampang-gampang susah juga yang penting harus pakai hati sepenuh hati sepenuh jiwa oh iya disini ada juga penginapan bergaya farmhouse yang cantik lain kali saya mau coba nginep disini saya juga sempet ngintip kios cenderamata ini wih cantik-cantik banget ya mulai dari t-shirt bermotif mawar mok sampai skap semuanya lengkap eh ada juga teh mawarnya aduh jadi pengen nih ngeborong semua soalnya semua motifnya bunga lambang cinta capek keliling di kebun mawar saya mau cari cemilan ah capek keliling di kebun mawar saya mau cari cemilan ah sejajanan murah meriah di jalan siliwangi tapi sebelumnya saya mau icip-icip es goyobot jipeer yuk lihat si akang meracik es goyobotnya ada jeli tepung aren albuket dan potongan roti tawar saya suka es serutnya yang banyak dan sirup rambosennya merah jambu seger seger banget hmm saatnya makan es goyobot wah ini paling terkenal loh di garut es goyobot si peet artinya apa si peet itu? si manis jadi apanya yang manis ya? hmm sirupnya manis jadi ini si peet itu si manis nah ini goyobotnya goyobotnya ini terbuat dari sagu aren atau sagu kawung nih jadi kayak ager-ager atau jeli tapi asli dari bahan sagu kawung hmm 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 wapuketnya albuket garut emang terkenal kuning legit nah hmm wah emang enak ternyata es goyobot itu jadi isinya kelapa albuket nah ini roti apa rotinya roti tawar roti tawarnya dari bandung ini hmm wah terus ada kelapa mudanya mantas ini es si peet ini terkenal di garut karena hanya es goyobot tapi hmm bahan-bahannya bagus sekali dari albuketnya aja yang legit terus goyobotnya juga enak roti tawarnya kelapanya paduan kombinasi untuk es hmm dari bahannya yang bagus-bagus es goyobot ini es kas garut loh dalam bahasa Sunda goyobot artinya bahasa kuyuk kalau hujan-hujan begini bawaannya memang selalu pengen ngemil yang anget-anget dari tadi cemilan warna-warni ini yang saya incar ada awuk beras kelepon lupis pandan rakicak sampai kurandil rasanya mantel mantap betul tunggu apa lagi rugi banget ya kalau melancong ke garut tapi gak mampir ke pasar ceplak nah ikutin terus ya vlog saya di next video saya mau cobain sate domba yang legendaris katanya sate domba jauh lebih enak daripada sate kambing bener gak ya yang mau tau tungguin video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya atur nuhun sadayana bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih